Intro Shalom, selamat bertemu kembali dengan acara Bina Iman hari ini tanggal 22 Juni 2021 Tema hari ini adalah berhasil dalam Tuhan Mari kita akan baca dari kitab Amsal pasal 13 ayat yang pertama Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya Tetapi seorang pencemoh tidak mendengarkan hardikan Sudara, banyak hal untuk kita bisa menjadi bijak Tapi ayat ini menyatakan bahwa seorang anak bisa menjadi bijak Kalau mendengarkan didikan ayahnya Kita kenal ada seorang yang bernama Thomas Alpha Edison Dia seorang penemu lampu pijar Dan penemu beberapa temuan yang sangat luar biasa Dan kemudian dia menjadi pengusaha yang berhasil Dia juga membantu pertahanan Amerika Serikat dalam bidang persenjataan Dan tetapi pada saat umur 12 tahun Ibunya memberhentikan dia dari sekolah Karena Thomas kecil tidak dapat mengikuti pelajaran Sehingga nilainya sangat buruk sekali Lalu Thomas Alpha Edison dididik di rumah oleh ibunya Sambil dia juga membantu orang tuanya Dalam hal ekonomi dengan berjualan koran Justru di rumah dia mendengar didikan orang tuanya Dan juga dia bebas belajar tentang berbagai ilmu dari buku-buku Sehingga dia menjadi penemu berbagai temuan Yang sangat berguna buat kita sekarang ini Sudara bagaimana kita berhasil dalam Tuhan Jawabannya kita harus siap menerima didikan Tuhan Saya mengambil contoh dalam kitab Ayub Betapa pentingnya didikan Tuhan Sehingga pada saat Ayub mengalami pencobaan yang sangat berat Temannya dalam Ayub pasal 5 ayat 17 Elifaz namanya Dia menyampaikan satu nasihat Di dalam Ayub pasal 5 ayat 17 Yang mengatakan bahwa Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa Kita melihat Kalau kita melihat cerita tentang Ayub Ayub menerima didikan Tuhan Sebagai ujian dalam hidupnya Itu terlihat dalam Ayub pasal 23 Ayat yang ke 10 Dia mengatakan Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas Sudara Ayub tahu persis jalan hidupnya Dan kalau Tuhan menguji Ayub Dia mengatakan bahwa Aku akan timbul seperti emas Emas adalah sesuatu yang murni Sudara Saya ingin bertanya hari ini Didikan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu Mungkin kita sedang menerima didikan Tuhan Dalam hal kesehatan Hari-hari ini pandemi luar biasa Tetapi kita tahu itu semua akan kita terima sebagai didikan Tuhan Mungkin ada masalah dalam pekerjaan Masalah rumah tangga Saya mengatakan hari ini Jangan putus asa Karena saat ini Kita mendengarkan Dan juga menerima firman Tuhan Sebagai didikan Tuhan Dan kalau kita dididik Dan mau dididik Kita akan berhasil dalam Tuhan Dan akhirnya Sudara Kita akan berbahagia Seperti Ayub Amin Tuhan memberkati